Terima kasih. Bahwa penggunaan kondom pada seks berisiko merupakan indikator MDG, salah satu indikator MDG guna. Seks berisiko adalah setiap hubungan seks yang berisiko berakibat penularan penyakit kelamin termasuk HIV AIDS, goneril, sifilis dan sebagainya maupun berisiko kehamilan yang tidak dikendaki atau tidak direncanakan. Dalam kenyataan dari masyarakat, sekarang seks berisiko terjadi di semua umur termasuk pada remaja. Kita tahu misalnya dari laporan BKKBN bahwa ada sekitar 2 jutaan aborsi tiap tahun. Itu berarti terjadi hubungan seks berisiko di mana hak setiap bayi untuk hidup disayangi itu tidak terpenuhi. Begitu juga penularan penyakit. Kita melihat HIV AIDS makin meningkat, penyakit kelamin makin meningkat. Oleh kenapa? Karena meningkatnya seks berisiko. Misalnya dipicu oleh pendidikan agamanya mungkin tidak cukup kuat, imannya tidak cukup kuat, adanya VCD porno di mana-mana, adanya ATS stimulans untuk meningkatkan kegairan seks. Saudara-saudara, kita harus sentikan. Saya justru sangat berterima kasih kepada orang-orang dan masyarakat yang merisaukan hal ini. Kita tidak akan membagi-bagi kondom gratis pada masyarakat umum. Tetapi kalau kita ketahui sekelompok masyarakat sudah melakukan hubungan seks berisiko, maka pertama pendidikan terhadap mereka itu perlu ditingkatkan. Ya pendidikan agama, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan bagaimana melindungi tubuhnya sendiri, menghormati kehidupan. Itulah yang paling penting sebenarnya. Kedua, bisa diberikan konseling perubahan perilaku, supaya dia segera menghentikan itu. Perilaku seks berisiko. Namun, kalau seseorang tetap melakukan hubungan seks berisiko, yang bisa kita lakukan adalah menghimbau supaya menggunakan kondom untuk mengurangi dampak buruk dari hubungan seks berisiko ini. Ini juga sangat penting. Anjuran ini pun sama sekali tidak diikuti dengan akibat memang kehamilan yang tidak dikendaki atau kehamilan yang tidak direncanakan makin meningkat. Dan HIV AIDS dan penyakit kelamin makin meningkat. Saya mengajak seluruh masyarakat. Pertama, agar anak-anak muda kita betul kokoh imannya. Saya punya cucu dua yang di SMA. Saya juga ingin melihat mereka sehat. Sampai tua, sampai dewasa. Mari kita sama-sama melindungi remaja kita. Supaya mereka punya iman yang kuat. Tidak goyah karena visi di porno. Tidak goyah karena adanya narkotika. Tidak goyah oleh karena pergaulan bebas. Tetapi betul kokoh untuk menjauhi seks berisiko. Namun, mereka yang sudah melakukan seks berisiko, kita harap mereka merubah perilaku. Sehingga dengan demikian, tidak lagi berperilaku demikian. Kondom, ibu bapak, dan saudara-saudara sekalian hanyalah saat terakhir untuk mengurangi dampak buruk dari seks berisiko tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas gerakan kita bersama untuk melindungi generasi muda kita. Baik dari penyakit maupun dari kehamilan yang tidak direncanakan. Terima kasih. Terima kasih.